Intro Jumpa kembali di Senggolan TV Channel Yang belum menyenggol channel ini, silahkan disenggol, agar channel ini kedepannya berguna buat kita semua Taman Nasional Bromo Tengger Semeru begitu fenomenal Seolah tak pernah berhenti menyuguhkan pesonanya Kali ini dari lereng Gunung Semeru Puncak tertinggi di Pulau Jawa ini selalu memukau dunia Salah satu pesonanya ialah air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur Pesonanya selalu membangkitkan gairah wisatawan untuk Singgah Air terjun ini punya keunikan yang akan membuatmu terpesona Aliran air terjun melebar baktirai raksasa Mengalir jatuh ke dasar air terjun melalui tebing setinggi 120 meter Percikannya menyejukkan udara Debit air tinggi membuat embun melingkupi air terjun Tak heran, air terjun ini mendapat julukan Niagaranya Indonesia Air terjun mengalir langsung dari Gunung Semeru, atapnya Pulau Jawa Air terjun ini bak surga tersembunyi di lereng Semeru Menjadi destinasi wisata yang menarik wisatawan dalam maupun luar negeri untuk datang ke Niagaranya Indonesia Nuansa sejuk dan panorama asri yang didapat saat berada di air terjun Tumpak Sewu Ada dua spot yang mempesona di saat menikmati keindahan air terjun Tumpak Sewu Pos panorama disediakan untuk melihat dari atas Sedangkan pos lembah khusus melihat keagungan Tumpak Sewu dari bawah Untuk menuju pos panorama, kamu hanya perlu berjalan melalui anak tangga Jalan setapak menuju pos panorama aksesnya mudah Tangga sudah dilengkapi pegangan membuatmu aman saat perjalanan Perjalanan tak terasa membosankan dengan pemandangan rindangnya hutan lereng Semeru Setelah berjalan 10 menit, kamu akan mulai mendengar gemuruh air Saat itulah kamu akan melihat pesona air terjun Tumpak Sewu Air yang berjatuhan dari tebing menyejukkan suasana Jika beruntung, kamu akan mendapatkan panorama Gunung Semeru di balik Tumpak Sewu Sesuai namanya, Tumpak berarti aliran air dan sewu bermakna seribu Tumpak Sewu memiliki arti seribu aliran Pasalnya, banyaknya aliran air yang jatuh terlihat menyelimuti tebing Namun, sumber air utama yang mengalir berasal dari sungai glidik yang berwarna coklat Sisanya berasal dari mata air jernih di dinding tebing Berada di ketinggian 500 meter Membuat nuansa air terjun sangat sejuk Vegetasi hijau di atas tebing menjadi indikasi hutan lereng Semeru Asri Formasi dinding menjulang membentuk setengah lingkaran Pos panorama ini menjadi spot favorit menikmati keindahan air terjun Tumpak Sewu Telah cukup menikmati Tumpak Sewu dari ketinggian Tak ada salahnya melihat dari bawah Spot lembah Tumpak Sewu ini tak kalah menarik Namun, butuh perjuangan untuk mencapainya Kamu harus menuruni setidaknya seribu anak tangga Jalur ini terbilang ekstrim dengan kemiringan mencapai 70 derajat Perlu keberanian dan kehati-hatian untuk menuruni bukit Setelah menempuh 400 meter perjalanan Kamu akan menemui aliran air sungai glidik Tebing setinggi 120 meter akan kamu lihat sesampainya di lembah Dari bawah kamu dapat menjajal kesegaran percikan air terjun Kemegahan air terjun akan kamu nikmati saat di lembah ini Namun, cuaca menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan Jika hujan, tingginya debit air dapat membuat bebatuan tebing berjatuhan Demikian informasi wisata Tumpak Sewu yang berada di lereng Gunung Semeru Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu Wassalam